Intro Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel Velak terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue ada di salah satu pabrik dari Gerobak Listrik alias Gelis yang cantik kalau kata orang Bandung Nah, jadi kali ini gue pengen nanya-nanya Kemarin kan seperti yang kalian tahu Kita itu tim HSR dapat kesempatan untuk memodifikasi salah satu gerobak listrik yang akan dikompetisikan Nah bener, kebetulan ada Astrid nih Jadi gue agak kebantu karena biasanya kalau Ilham suka lupa dia Jadi ada acara namanya itu Gelis Thunder Competition gitu ya Pokoknya ada kompetisi gitu deh Dan itu ada tiga gerobak listrik Salah satu itu kita yang dapat tim HSR Terus yang kedua itu ada timnya Young Motor Indonesia Dan satu lagi timnya Marco dari Raptor Chat Raptor itu Nah, gue pengen tahu sih Ini kan sebenarnya salah satu inovasi yang menurut gue cukup keren ya Gerobak listrik Nah, kira-kira tuh ada apa aja sih gerobak listriknya Ini gue juga kaget nih Tadi pas dateng ternyata udah ada yang kayak begitu Ada yang sama, udah ada yang punya gerobak juga Ini ada kayu-kayu Ada jagonya ayam, Kentucky Fried Chicken Dan disitu ada Dino 1200 Beda-beda kan bentuknya Apakah mungkin peruntukannya juga beda-beda? Gue langsung aja deh Kita akan langsung tanya-tanya sama Ahlinya langsung Oke Oke boys Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Mampang, Jakarta Selatan Namanya Raja Wali Auto Gallery Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Mampang dan sekitarnya Kalian bisa langsung datang aja ke toko Untuk ganti velok atau ganti ban Atau kalau kalian mau isi nitrogen, tambal ban Atau mau balancing roda Hmm, atau mau fitting-fitting velok Secara gratis Langsung datang aja ke toko Nih, langsung aja Cek dan follow aku di Instagramnya Oke boys Sekarang di samping gue udah ada Pak Ari Apa kabar Pak Ari? Baik Pak Ari disini sebagai apa Pak? Chief Marketing Officer Chief Marketing Officer Wah, Pak Berarti gue datang ke tempat yang tepat nih Bisa tanya-tanya tentang si gerobak listrik ini nih Nah tadi ternyata nama acaranya itu Gliss Tuner Competition Iya, baru tahu Iya, baru tahu Bukan baru tahu sih, maksudnya lupa Pak Saya udah ngerangkum nih Pak Jadi kemarin itu pas saya mau ke sini Saya udah bikin beberapa pertanyaan Ya, mudah-mudahan sih Pak Ari Dengan besar hati mau menjawab ya Pak Pastilah Nah, boleh Pak Diceritain sedikit Pak tentang si Gliss ini Pak Iya, jadi Gliss ini kami ciptakan sebenarnya untuk membantu pelaku usaha kalangan UMKM ya Jadi kemudian juga mempertimbangkan mengenai ramah lingkungan Jadi kami menciptakan Gliss ini Gliss ini gerobak listrik Yang digerakkan oleh 100% tenaga listrik Berarti udah 100% tenaga listrik Udah gak pakai kenal pot, gak ada Gak ada, busi gak ada, oli gak ada Oke, ini bagus Ini terobosan baru ya Pak ya Betul sekali ya Ini tuh acara ini kalau nggak salah kita kerjasama bareng sama Kemenperi nih Betul, kami didukung oleh Kemenperi Pasti didukung Pak Inilah kerennya pemerintah kita itu seperti itu Betul, ini kan bisa dibilang karya anak bangsa Pak Betul Oke, Pak langsung aja nih Pak Pertanyaan pertama, Gliss ini ada berapa tipe Pak? Jadi yang standar, itu yang kami pasarkan itu sementara ini ada 5 tipe 5 tipe Gliss berarti ya? Oke, yang pertama? Yang pertama itu Sasis Yang ini ya? Ya, yang tanpa gerobak Karena ini kita juga ingin memberikan kesempatan kepada customer kita Untuk mendesain sendiri kerobaknya Untuk meng-custom sendiri ya? Meng-custom sendiri Ini seperti yang dikasih ke Tim Hyster Boy Iya Mungkin kalian lihat deh Kemudian kami ada kargo Oh ini? Gliss kargo ini untuk pengiriman dan pengambilan barang-barang Baik yang butuh dengan full storage maupun yang biasa ya Gak perlu full storage Oh, ini memang hanya segini aja dibikinnya apa gak bisa lebih tinggi lagi Pak? Ini tergantung dari permintaan customer Tapi standar kami segini Tapi bisa juga di Bisa ditinggikan sesuai permintaan customer Tapi tentunya juga memikirkan keseimbangan ya Pak? Betul Oke, itu yang kedua Lalu ada apa lagi Pak? Kemudian kami ada namanya retro ya Ini Gliss retro Ini? Ini dari kayu kami mencontoh mirip seperti pedagang kaki lima yang mendorong Benar-benar gerobak dorong lah ya Iya gerobak dorong ya Kami modifikasi kami desain untuk bisa naik ke atas gelis ini Ini yang ketiga Lalu ada apa lagi? Ini berarti nih? Ini sebenarnya custom ya Ini baru prototype yang kita siapkan untuk customer spesial kita Apakah ini pertanda bahwa Beli sudah bekerja sama dengan KFC Pak? Belum, jadi kami masih membuat prototipenya Oh bikin prototipenya dan menawarkan dulu Menawarkan dulu nanti akan dilihat oleh ke Berarti gak mesti KFC dong? Maksudnya kalau ada siapa tau ada brand-brand lain Atau misalnya makanan segala macem yang mereka mau di branding seperti ini Di sini pun juga bisa terima? Bisa, kami siap untuk membuat custom Jadi kami beli kebebasan kepada customer Apakah custom melalui kami atau di tempat lain Itu silahkan Siapa? Ini yang terakhir ini yang paling kecil nih Boy Kecil banget nih Boy Jadi ini kita namakan Dino 1200 Ini fungsinya untuk di pabrik ya Di gudang maupun di jalur produksi Untuk menarik troli atau beban Maupun peralatan maintenance di situ Jadi kalau kita lihat desainnya juga beda Bukan hanya UMKM aja ya Yang dibantu ya Ya kami mengikuti pasar juga Apa yang mereka butuhkan kami siap melayan Kalau misalnya Pak Ari bilang mengikuti pasar Berarti gelis ini bukan hanya akan stop di lima model ini ya Pasti akan terus dikembangkan lagi Betul, ya betul sekali Dan kami juga berharap bahwa Hasil daripada modifikasi gelis yang dilombakan itu Bisa membawa sikmah ke kami Siap, siap Pak Mudah-mudahan saya yang menang Pak Dapat apa Pak kalau menang? Oke Pak, sekarang pertanyaan selanjutnya nih Pak Ini kan bisa dibilang barang-barangnya kan Belum tentu ada di pasaran Iya betul Apakah ini beresiko Pak? Dalam artian kalau rusak seperti apa? Oh gitu Jadi yang pertama kami sudah mendapatkan izin menjadi ATPM atau APM Ya jadi dengan itu persyaratan dari Kementerian Perindustrian Maupun dari pemerintah itu harus menyiapkan Purna jual Jasa purna jualnya Dengan begitu Yang pertama itu kami fabrikasi sendiri disini Ya jadi spare part pasti ada Spare part pasti ready? Pasti, pasti ready Kalau misalnya dikirim keluar kota Pak Kan itu yang jadi kendala biasanya Pak? Itu tidak masalah sih karena Bukan jadi masalah ya? Bukan masalah karena hanya pengiriman dari pabrik ke dealer kami yang terdekat disana Oh jadi Oh jadi gelis ini sebenarnya sudah punya dealer di beberapa daerah Pak? Sudah ya Totalnya ada berapa daerah Pak? Sementara ini ada 8 dealer ya Yang tiga di Jakarta Itu disini pabriknya Kemudian di kantor pusat kami di Makaldiwe Kemudian satu lagi itu di Kemayoran Oh di Kemayoran G-Expo ya G-Expo Kemayoran? Ya betul Kemudian yang di luar Jakarta itu ada di Malang Ada di Surabaya Ada di Bali Ada di Kediri Di Kediri? Ya Jawa Timur ya Kenapa Surabaya itu Pak? Kenapa Kediri dulu yang dibuka? Kita coba untuk memasarkan itu di kota kecil dulu Oh ada target-target khususnya Pak? Iya betul Oke Pak selanjutnya Ini kan listrik nih ceritanya nih Iya betul Ya kan? Kalau bensin kan ketahuan ya Boy Kalau misalnya abis tinggal isi bensin Ssssss Selesai jalan Nah kalau listrik ini gimana Pak baterainya Pak? Jadi sebenarnya mirip ya Ya kalau bensin itu kontrolnya ada di display Iya Speedometernya dia akan ada apa namanya Signalnya untuk kalau abis kuning Sensornya lah ya Sama seperti ini Pengisiannya Pak? Pengisiannya kita bisa melakukan pengisian ulang itu dengan charger kami Charger kami itu sangat sederhana meskipun ketaraan listrik ya Yaitu dengan dua kaki colokan yang Colokan biasa ya Gimanapun ya itu bisa dilakukan pengisian ulang Dan tidak membutuhkan listrik yang besar untuk pengisian ulang Kita hanya membutuhkan 300 watt itu maksimum ya kalau dalam kondisi kosong Abis itu cuma butuh 300 watt Nah kalau masih ada isinya mungkin bisa 200-150 Itu 300 watt itu kalau dikonversi ke rupiah berapa sih Pak? Itu kalau kita ngecas selama 3 jam dan 300 watt itu kalau kita lihat Rate dari PLN itu 1 KW kan sekitar 1.500 rupiah Jadi kalau 3 jam x 300 itu kan baru 900 watt hour ya Jadi dia pengisiannya setiap 30 km itu hanya sekitar 1.000 rupiah Murah banget ya Murah banget ya Terus pengisiannya berarti selama 3 jam Selama 3 jam ya Ini ada kalau menurut saya sih mungkin ini salah satu yang agak sedikit menghambat ya Pak ya Iya Yang harusnya kalau kita pakai bensin kan tinggal tsssssss Tapi ini harus pakai listrik Tinggal colok tapi harus butuh waktu lama Iya betul Tapi ya balik lagi sih semua itu pasti ada plus dan minusnya ya Pak Iya betul Kelebihannya ya udah nggak ada lagi tuh yang namanya Apa sih namanya Polusi Iya Iya kan Makanya ini ramah lingkungan lah Ramah lingkungan loh Karena orang Indonesia itu kan ramah-ramah Pak Betul Harusnya kendaraan listrik ini sangat berkembang pesat sih Iya betul Tapi sebenarnya kami bisa memberikan solusi untuk pengisian ulang baterai Iya ini Jadi kami menyiapkan solar panel di atas sini Solar panel Pak Itu solar apa namanya sel ya Di atas sini Ini opsional ya kalau dibutuhkan tambahan ya Jadi kita bisa pasang 4 lembar gitu dan itu sangat membantu Jadi pada waktu gelis ini dioperasikan dia ngisi baterainya Jadi walaupun sambil jalan sambil ngisi Iya kan matahari dimana-mana Jadi bisa aja dimana Ini nih Ini dia nih Yang dari tadi belum ketemu Ternyata sudah diatifasi ya Pak Sudah diatifasi Jadi kalau ada permintaan Seperti itu Kami siap untuk melayani Jadi tulis ini bukan hanya menjual Tapi bener-bener sudah menyiapkan strategi ya Pak Betul ya Bener kan tadi kan gue langsung kepikiran Wah kalau harus kecas berarti butuh waktu nih Ya kan Nggak bisa langsung efisien langsung jalan Tapi ternyata Bisa ditambahin solar ya Ya solar panel Ya solar panel Langsung jalan keren loh Nah selanjutnya Pak Hmm Bobot yang dibawa sama gelis ini berapa Pak maksimal Pak Boleh agak kedepanan Pak Jadi bobotnya yang bisa dibawa atau kita namakan payload ya Peloadnya itu 300 kg 300 kg berarti tiga kalinya astrid Ya betul Tiga atau empat Jadi dengan Itu sudah termasuk ini Pak Belum Belum Jadi ini yang kita bawa Kalau bebannya sendiri itu Di luar itu Jadi bebannya itu sekitar 200 kg ya totalnya Jadi 200 ditambah 300 Sekitar 500 kg totalnya Kalau full loaded ya Oke Nah tadi penyebarannya udah ya Udah di Jakarta ada Malang atau Surabaya Kediri Bali ya Kediri Bali Tapi di Sumatera belum ya Pak Belum Ini kita sedang merencanakan untuk mengembangkan terusnya Iya sih keliatan sih Karena kalau menurut saya secara pribadi Kayaknya gelis ini sangat-sangat serius untuk mengembangkan produk ini ya Betul sekali ya Terus ini Pak Ini ada pertanyaan dari netizen ini Pak Iya Kalau misalnya beli gelis Oh tadi udah dijawab ya Pak ya Jadi kalau misalnya beli gelis Untuk masalah karoserinya Ini kan karoserinya Iya betul Tau gue Kalau karoserinya ini bisa custom disini berarti ya Bisa Bisa request Pak saya mau request begini-begini bisa ya Tapi itu kena cost lagi Iya sesuai dengan kebutuhannya ya Sesuai dengan kebutuhan Oke Selanjutnya Pak Garansinya Pak Ini yang paling ngeri Ini kan soalnya listriknya Pak Iya Memang itu pertanyaan yang sangat bagus sekali Sangat esensial ya Iya Karena kendaraan roda 3 listrik ini memang kami yang pertama Jadi semua orang pada worry ya pada khawatir mengenai garansi Iya dong Pak Apalagi listrik ini kan agak-agaris kan Betul Jadi garansinya itu sebenarnya garansi umum Jadi kalau kita namakan frame ya Ini kapis ini Dengan gini ya Di depan itu 5 tahun garansinya Sasisnya Sasisnya ya Ini boy Sasisnya Garansinya 5 tahun Ini dalam artian kalau misalnya tiba-tiba patah Ya itu kami ganti ya Itu di ganti pak Iya kami ganti Ganti Oke Pak Itu sasis Kemudian kita ada Menterang Mesin bergerak ya Mesin listrik ya Motor listrik Motor listrik Ini garansinya 1 tahun Ya tapi bukan berarti bahwa 1 tahun itu langsung mati nggak Ini memang karena Peralatan elektronik Jadi memang normal di pasar itu bahwa mereka memberi kartu 1 tahun Seti 1 tahun Tetap jasa purna jual itu kami lakukan kalau ada problem setelah satu tahun ya itu gak ada masalah buat kami kemudian controller ini juga 6 bulat karena di dalamnya banyak peralatan elektroniknya ini riskan gak sih pak kalau kena air? dia riskan tapi makanya ini ditaruhnya di dalam ya biasanya ditutup ya jadi gak boleh nih kalau dengan kondisi begini dipajang di luar terus dikasih hujan-hujanan kalau hujan-hujanan boleh yang penting gak kena banjir oh gitu pak maksudnya kalau disiram air dari gas gak apa-apa? disiram secara langsung gak apa-apa? asal gak kerendam air karena nanti akan masuk ke dalam selah-selah bohong di situ jadi kalau kecil peratan atau itu gak apa-apa kemudian baterai, baterai itu kami ada garansi itu dari produsernya ya itu 6 bulan 6 bulan ini baterai Nagoya ini merk mana nih pak? ini sudah lokal ya ini dari jawa timur ya jawa timur? jawa timur ya jawa timur ya are berarti are apa ya? jadi ini dari si doarjo ya kalau saya boleh nyebut kotanya si doarjo iya 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 siap-siap kami mencari sebanyak mungkin itu komponen lokal ya oke, nah selanjutnya nih pak ini kita ngomongin the worst case nya pak misalnya nih saya jualan ini misalnya jualan cireng iya saya lupa ngecas ceritanya oh gitu udah jalan tiba-tiba mati pak nah itu kira-kira ada solusinya gak sih pak? apakah ya udah mati mau gak mau harus dicas betul ya jadi gini memang efeknya kalau habis bahan bakar itu sama saja semua baga itu apa kendaraan yang bensin maupun yang listrik jadi kalau habis ya habis harus didorong ke tempat gak ada emergency power atau apa gitu pak? gak ada jadi gini sebenarnya di dalam tes kami ya hasil dari pada trial atau tes kami itu jangkauannya dia itu adalah 45 km 45 km? tapi untuk keamanan dan kenyamanan kami batasi menjadi 30 km oh jadi ada spare 15 kg iya spare 15 kg jadi kalau memang di dalam apa penunjuknya baterai itu sudah habis ya dia masih bisa sekitar 15 kg oh oke kayak emergency exitnya gitu nah bagian terakhir nih pak kita agak di depan ngobrol nih pak ini bagian yang mungkin subscriber saya pada nungguin nih pak iya pasti bertanya-tanya jawab lu pak berapa orang harus mengeluarkan kocek untuk mendapatkan untuk meminang membawa pulang si gelis ini pak iya jadi kami mulai dari gelis sasis ya yang ini itu harganya 17 juta 17 juta pak iya oke 17 juta boy sasis aja ya berarti nah kalau misal untuk beli modif kemudian yang lain-lainnya ini kecuali yang custom itu ya oke kecuali yang ini itu 20 juta 20 juta 20 juta ini 20 juta ini 20 juta ini 20 juta kemudian di luar juga 20 juta oh ada lagi di luar iya beda ya itu iya iya ini yang kita namakan light metal itu bahannya ya biasanya bahannya ya kalau yang ujung itu pak yang ujung ini juga 20 juta tapi ini sebenarnya baru prototype trial ya prototype tapi ya sudah bisa kami pasarkan loh oke kalau yang ini pak sampai kayak begini nih iya jadi kalau custom seperti ini ini kebetulan dengan spek yang kualitasnya tinggi ya dengan apa namanya stainless yang gradenya tinggi itu sekitar 15 juta gerobaknya aja gerobaknya aja 15 berarti ditambah sama kegelisnya setelah 17 32 juta 32 juta iya tapi emang ini bahannya bagus ya pak pokok ya ini stainless semua untuk steril sama bikinnya iya oke Pak Ari itu tadi 10 pertanyaan nah boy kalau misalnya ada pertanyaan seputar gelis gerobak listrik siapa tau kalian punya usaha kecil menengah atau kalian baru mau buka usaha gitu ya pak ya dan kalau harus nyewa tempat kan kayak sekarang tuh mahal gitu kan segala macem daripada sewa mendingan kalian bisa beli gelis terus kalian coba modifikasi untuk jualan nah kalau kalian punya pertanyaan bisa hubungi kemana nih pak kalau mau beli atau misalnya mau tanya-tanya tanya lebih lanjut ya betul bisa tanya kemana atau lihatnya dimana boleh boleh ini area jalannya ini kan roda 3 nih maksudnya untuk area jalannya bisa kemana aja gitu apa jalan besar udah boleh gitu kan nah ini apa pak ya jadi area kerjanya lingkup operasional dia itu bisa dimana-mana ya jadi seperti sepeda motor kan bisa juga dimana-mana karena roda 3 sendiri sebenarnya aturan bakunya dari pemerintah kan belum ada jadi diikutkan ke roda 2 bahkan uji tipenya juga diikutkan ke roda 4 jadi ada ini ya dong ada rat nomornya gitu-gitu nanti nanti ada ada STNK ada PPKB ada STNK ada PPKB nah ini udah termasuk pengurusan belum pak kalau misalnya kita beli 17 juta itu udah termasuk pengurusan itu off the road berarti kalau pengurusan kurat nanti tambahan biaya lagi karena kendaraan listrik ini kan aturannya belum paku jadi di setiap pemda setiap pemerintah daerah itu beda-beda aturannya jadi kami tawarkan off the road dulu mudah-mudahan sih dengan maksudnya kan kalau saya seri pribadi ngeliatnya juga kami melihat gelis ini bener-bener udah sangat serius ya pak mendevelop mudah-mudahan dapat dukungan penuh dari pemerintah mungkin sekarang baru dari Kemenperin mungkin nextnya dapat dukungan penuh dari pemerintah berikut termasuk tata aturan pakenya gitu pak misalnya plat nomor apa segala macem gitu ya pak berikut pajak juga ya iya dong karena pajak itu yang membangun negeri kita sebaiknya diberi keringanan untuk kendaraan listrik yang ramah lingkungan nah itu pesannya tuh kalau bisa jangan mahal-mahal pajak oke boy nah dimana pak kalau misalnya mau tanya-tanya mungkin ada nomor telepon market atau instagram atau website boleh pak boleh jadi nanti kalau ingin bertanya-tanya kami sudah ada di sosmed ya di facebook di ig instagram kemudian kami juga ada nomor WA nya dibawah ada boleh disini oke boy ini dibawah ada ada websitenya nih www.growbacklistrik.co.id ada instagramnya juga at growbacklistrikjakarta ada youtubenya juga growbacklistrik sama ada nomor whatsapp dari marketingnya ya betul iya ini nomor whatsapp officialnya tuh ada juga jadi modang untuk dihubungin kami maksudnya di bawah atau kalau misalnya mau tanya kalian boleh langsung aja komentar di bawah nanti gue akan bantu jawab semaksimal mungkin oke pak Ari sekali lagi terima kasih semoga sukses selalu untuk growbacklistrik terima kasih atas kunjungnya pak pari gak penasaran saya bikinnya gimana sangat penasaran sekali sangat penasaran tapi karena semuanya kayaknya secret gitu jadi enggak pak kalau HSR itu gak secret secret pak kita rahasia deh rahasia deh gak secret beda kan yaudah oke boy next gue akan coba uji coba si gelis ini dan coba gue akan coba review satu per satu apa yang dijual nanti abis ini gue akan tayangin oke gue dirai sendur diri jangan lupa inget velg inget HSR